Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Rimbungkulu apa kabar Anda? Senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam berendo seperti biasa. Kali ini kita akan membahas tema-tema menarik dan tentunya dengan narasumber spesial pada hari ini. Dan semoga berharap juga nih teman-teman pemirsa TV Rimbungkulu yang kali ini menyaksikan dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TV Rimbungkulu seperti yang kita ketahui di tahun 2024 ini kita akan melaksanakan pemilu serentak. Mulai dari legislatif, kepala daerah hingga pemilihan presiden. Dan seperti halnya pemilu-pemilu sebelumnya, selama proses penyelenggaran pemilu ini berpotensi terjadi konflik yang berujung sengketa di pengadilan termasuk terjadinya tindak pidana pemilu. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini akan membahas bagaimana peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Namun sebelum itu pemirsa saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TV Rimbungkulu. Kali ini sudah bersama dengan Pak David Riyadi SH selaku Kasih Pitsos Kejari Bengkulu Selatan. Selamat datang Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan gimana hari ini tadi dari Bengkulu Selatan langsung ke sini atau lagi dari Bengkulu? Kebetulan saya tadi dari Bengkulu Selatan jam setengah satu sampai di sini jam jam setengah empat. Jam setengah empat ya tapi sempat istirahat sebentar gitu ya. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio TV Rimbungkulu. Dan pemirsa TV Rimbungkulu selain itu juga kita masih menunggu narasumber kita satu lagi. Nanti akan bergabung bersama kami di TV Rimbungkulu. Sudah ada nanti Pak Arya Marsepa SH dari Kasih Pidum Kejari Bengkulu Selatan. Nah sambil kita menunggu nanti kedatangan dari Pak Arya mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Jadi bagaimana peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu? Nah ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dari Pak David sendiri peran dari kejaksaan ini seperti apa sebetulnya? Kejaksaan ini sebagai salah satu aparat penegak hukum ya di dalam melaksanakan proses pemilihan umum ini sebenarnya memiliki peran yang sangat sentral gitu ya. Mungkin masyarakat taunya kejaksaan itu hanya berperan untuk penanganan tindak pidana pemilu. Karena juga kejaksaan sebagai penuntut umum, sebagai dominus litis pengendali perkara begitu ya. Jadi dia memang memegang kendali terhadap suatu peristiwa perkara pidana gitu. Tetapi selain itu kejaksaan sebenarnya punya peran yang lebih besar gitu ya. Kita di kejaksaan ini ada namanya jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara ini atau disingkat juga dengan JPN merupakan salah satu bidang di kejaksaan dari kejaksaan negeri hingga kejaksaan agung itu yang tugasnya adalah melakukan pendampingan gitu ya. Kemudian melakukan penegakan hukum, kemudian juga melakukan memberikan pendapat hukum kepada instansi pemerintah. Nah jaksa pengacara negara ini namanya juga pengacara dia bisa mewakili instansi pemerintah ya maupun BUMN dan BUMD apabila terjadi sengketa perdata maupun sengketa tata usaha negara. Nah kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan pemilu, di pemilu itu ada banyak sekali potensi benturan-benturan yang berkaitan dengan hukum. Tidak hanya tindak pidana pemilu tetapi disana juga kita akan bertemu dengan namanya pelanggaran pemilu. Kita akan bertemu nanti dengan sengketa pemilu. Nah disini kejaksaan mempunyai peran. Haki artinya memang ada peran dari kejaksaan sendiri terkait dalam pelaksanaan pemilu serentak yang memang dilaksanakan di 2024 ini. Kalau masyarakat tadi melihat kejaksaan ini tugasnya hanya menindak bagaimana tindak pidana mungkin yang terjadi dan bagaimana kejaksaan ini menangani. Ternyata juga tadi disampaikan ada jaksa pengecara negara yang melakukan pendampingan dan juga bagaimana melakukan pendegakan hukum. Salah satunya adalah di bidang pemilu atau tindak pemilu itu sendiri. Nah kalau kita melihat untuk di kegiatan atau pelaksanaan dari pemilu ini sendiri, ini kan sebentar lagi kita laksanakan nih Pak mungkin tinggal menghitung hari gitu ya. Di Februari tepatnya nanti pada tanggal 14 Februari. Dan tentunya ini sudah panjang proses pelaksanaan pemilu. Dari kejaksaan sendiri sebelumnya apa nih dipersiapkan untuk pelaksanaan pemilu 2024 tepatnya nanti di Februari. Ya yang pertama itu kalau untuk kejaksaan secara internal kita seluruh kejaksaan baik itu kejaksaan agung hingga cabang kejaksaan negeri itu kita sudah punya yang namanya posko pemilu. Oke posko pemilu ya? Posko pemilu ini adalah salah satu ruang yang dibangun oleh kejaksaan itu dalam upaya memitigasi gitu ya segala hal yang terkait dengan pemilu. Baik itu potensi tindak pidana barangkali gitu ya atau mungkin ada laporan pengaduan dari masyarakat atau sekedar bagi masyarakat yang pengen tahu informasi gitu. Di sana juga kalau misalnya penyelenggara pemilu membutuhkan bimbingan atau membutuhkan pendampingan hukum itu bisa juga melalui posko pemilu itu gitu. Oke nah ini mungkin cukup baru mungkin didengar oleh masyarakat kalau kita bicara soal posko pemilu. Ini biasanya kan lebih kepada penyelenggara ya penyelenggara ini adalah KPU dan juga Bawaslu mungkin yang berkaitan dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Ternyata juga di kejaksaan ini ada posko pemilu. Ada ya jadi kejaksaan ini kan dia secara institusi ya secara institusi keseluruhan itu kita kan memang punya direktorat khusus gitu ya di kejaksaan agung itu yang khusus untuk pemilu gitu ya di salah satu direktorat di Jamintel gitu ya. Nah jadi ada kasihnya yang memang mengurusi apa concernnya itu adalah mengenai pemilu ini gitu ya makanya saya katakan tadi kejaksaan itu dalam hal penanganan dalam hal pelaksanaan pemilu ini punya peran yang besar. Lagi saya contohkan satu juga ya misalnya kalau ada sengketa hasil pemilu ya kita kan tahu sengketa hasil pemilu itu diselesaikan melalui mahkamah konstitusi ya. Di sana yang berposisi sebagai tergugat itu adalah penyelenggara pemilu atau KPU gitu. Nah kejaksaan melalui jaksa pengacara tadi bisa menjadi lawyernya KPU gitu. Jadi jaksa pengacara negara itu bisa menjadi lawyernya KPU dalam menghadapi sengketa pemilu itu. Nah demikian juga dengan sengketa proses pemilu. Jadi sengketa pemilu kan ada dua ya sengketa hasil dan sengketa proses. Sengketa proses pemilu juga demikian ada kalanya KPU itu misalnya keputusan ya membatalkan salah satu calon gitu misalnya ya. Itu kan berpotensi untuk digugat. Ya kan itu berpotensi untuk digugat. Baik digugat melalui bawaslu maupun digugat ke pengadilan tata usaha negara. Nah disini kejaksaan itu bisa mendampingi juga gitu. Mendampingi KPU menghadapi gugatan tadi gitu. Jadi tidak hanya tindak pidana pemilu saja. Artinya tugas dari posko pemilu ini sendiri kalau disampaikan tadi untuk masyarakat ketika mereka ada laporan atau mungkin butuh informasi dan juga pendampingan. Ternyata juga untuk penyelenggara katakanlah KPU dan juga bawaslu dengan adanya jaksa pengecara negara. Ini bisa mendampingi atau membantu dari KPU dan ini apabila ada sengketa gitu ya. Nah kalau kita bicara juga soal sengketa atau mungkin bicara soal hasil juga. Tadi ada dua sengketa pemilu antara hasil dan juga proses. Ini kalau kita bicara soal hasil terkadang bukan hanya para penyelenggara tapi masyarakat pun mungkin ada ketidaksetujuan dengan hasil nanti yang didapatkan gitu ya. Karena mungkin masyarakat dengan persepsinya yang berbeda gitu ya. Antara mungkin ada yang A, ada mungkin yang B. Nah pada saat hasil ini mungkin masyarakat menilai ini tidak sesuai gitu. Apakah ini bisa dijadikan pengaduan oleh masyarakat sendiri kepada pihak kejaksaan? Jadi kalau kita bicara sengketa hasil pemilu itu yang bisa mengajukan keberatan terhadap hasil adalah peserta pemilu. Ya jadi misalnya calon anggota DPRD gitu ya atau calon presiden, calon wakil presiden yang keberatan dengan hasil pemilu, dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil pemilu itu bisa mengajukan sengketa hasil namanya ya. Sengketa hasil ini mereka nanti beracaranya di Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi kalau masyarakat biasa tidak bisa. Oke berarti mungkin masyarakat ini nanti juga diwakilkan oleh peserta itu sendiri. Apabila mungkin hasil dari keputusan nanti tidak sesuai gitu ya. Mungkin mereka merasa ada kecurangan ya, mungkin mereka merasa penghitungan suara tidak sah dan sebagainya gitu ya. Itu setelah, tapi itu hanya bisa dilakukan setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU. Oke, baik. Nah kalau kita bicara juga soal pemilu ya memang tadi kita sampaikan bahwa sebentar lagi nih ya. Kalau menghitung hari ada 14 Februari. Nah sebetulnya kalau kita melihat dari pemilu sebelumnya, ini dari proses yang sudah kita lakukan saat ini. Ini bedanya apa nih? Ada mungkin hal-hal khusus yang memang jadi perhatian dari kejaksaan itu sendiri. Ya memang kalau untuk pemilu 2024 ini ya kita kan pemilunya memang serentak gitu ya. Serentak dalam artian di tahun yang sama kita akan melaksanakan tiga jenis pemilu. Ada legis latih, ada kepala daerah, ada juga presiden. Kepala daerah dan presiden dan wakil presiden. Tiga jenis pemilu di mana pelaksanaan itu pada tahun ini semuanya gitu ya. Karena implikasi dari putusan MK kan. Nah tentu saja dengan banyaknya tahapan pemilu yang baru akan dilaksanakan pada tahun ini. Tentu tantangannya juga tidak sedikit gitu ya. Kita belajar juga dari pengalaman pemilu sebelumnya gitu. Ada polarisasi lah istilahnya begitu ya. Kemudian banyaknya sengketa yang timbul setelah pemilu. Tentu ini juga menjadi konsernya kita dari kejaksaan gitu. Terutama kita dalam memitigasi segala macam ancaman tantangan hambatan maupun gangguan yang bisa mengganggu terselenggaranya pemilu ini. Ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya dari kejaksaan sendiri. Agar mungkin tidak ada ancaman atau halangan sendiri dalam pelaksanaan dan juga proses dari pemilu ya. Oke baik dan sebetulnya pada kesempatan kali ini seperti saya sampaikan tadi di awal Pak juga akan hadir. Ini salah satu narasumber kita ini sudah hadir. Sudah ada Pak Arya Marsepa SH selaku kasih pidem ke jari Bengkulu Selatan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol juga nih bersama dengan Pak Arya. Mungkin masih berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Dengan peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Ya selamat datang Pak Arya. Silahkan. Silahkan duduk. Nah Pak Bersa TVRI Bengkulu tentunya pada kesempatan kali ini sudah ada Pak Arya Marsepa SH selaku kasih pidem ke jari Bengkulu Selatan. Dan tema kita pada hari ini membahas tentang peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Pak Arya tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sedikit nih bersama dengan Pak David berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Bagaimana peran kejaksaan dalam menangani tindak pidana gitu ya. Nah kalau dari Pak Arya sendiri bagaimana nih melihat proses dari pemilu yang memang kita laksanakan adalah pemilu serentak. Ada legislatif, kepala daerah, ada juga presiden dan wakil presiden. Untuk sejauh ini proses yang sudah dijalani bagaimana nih peran dari kejaksaan kalau dari Pak Arya sendiri seperti apa? Ya kalau di kejaksaan itu kita dalam khusus tindak pidana ya tindak pidana pemilu itu tergabung dalam Sentraga Kumdu yang terdiri dari Bawaslu, Pori dan Kejaksaan. Nah itu sudah dibentuk di mana Mungkulu Selatan itu sudah dibentuk dan sejauh ini untuk tindak pidana pemilu itu belum ada. Oke baik, nah sebelum kita membahas nanti apa ini berkaitan dengan Kak Kumdu. Kita akan beri sejenak Pak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik Pak Bersa, TVR Bengkulu masih dalam tema yang sama. Kali ini kita membahas peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Jangan kemana-mana kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.